Mirsa Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bandung berhasil menangkap 5 pelaku pengroyokan terhadap seorang pria di sebuah kafe di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Motif para pelaku melakukan pembacokan karena dilatar belakangi dendam terhadap korban. Kelima pelaku yang diamankan yakni J, A, S, E, dan DD. Mereka ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Motif para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena balas dendam karena salah satu pelaku berinisial S dipukul oleh korban. Tak terima dipukul, pelaku S kemudian memanggil 4 pelaku lainnya yang langsung mendatangi korban di sebuah kafe dan langsung melakukan pengroyokan dan pembacokan dengan menghibahkan senjata tajam. Akibat pengroyokan tersebut, korban mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Para pelaku kemudian membuang senjata tajam yang digunakan di pinggir tol buah batu dan masih dalam pencarian. Kelima pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu korban masih menjalani perawatan di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Nah tiba-tiba si korban itu datang dari mobil mukul-mukul ini, mukulan mobil dia sendiri langsung turun, bilangnya asarlah gitu kayak babi-babi gitu. Nah masuk ke rumah, ada apa kata saya? Ah siya, tenogoblo, durur nasi jahe ini. Ya tapi saya kan gak tahu apa-apa, apa-apa. Tapi itu dipukulin sama dia? Iya, langsung dipukulin pakai tongkat pak. Terus ini istri saya diludahi. Terus di, gak tahu dipukulin enggaknya soalnya saya gak lihat. Kita, Jejaran Foresta Bandung, sudah berhasil mengungkap adanya kasus penganian. Sebagaimana kita ketahui kasus penganian ini cukup viral karena ada potongan cuplikan video melalui CCTV di lokasi kejadian. Jadi kita sudah berhasil mengidentifikasi ada lima orang pelakunya. Lima orang pelaku ini mengakibatkan korban menderita luka-luka di beberapa tempat di kepala tangga.